Intro Ustadz, saya mau mengikuti suatu bisnis penjualan Tapi saya masih ragu halal atau tidak Sistem penjualannya itu selain saya mendapatkan untung dari hasil penjualan produk Juga mendapat bonus apabila saya merekrut orang untuk ikut menjadi member Jenis penjualan seperti itu diperbolehkan dalam Islam apa tidak Ustadz Produk yang dijual produk perawatan kecantikan dan kesehatan berupa madu, gamat, propolis, dan lain-lain Ustadz Kalau tidak ada unsur-unsur penipuan jual beli itu boleh saja Kalau ada unsur-unsur penipuan walaupun dikemas dengan apa tidak boleh haram Karena ada unsur penipuannya itu Sekarang banyak model-model begitu Model-model begitu itu Nanti pakai nama ini, harus dong ngerti ganti nama lain Tapi podo aja Nah ada produk sabun kecil itu harganya Rp60.000 atau Rp50.000 Kecil ya Karena nanti bisa mengakibatkan Itu sabun kecantikan bisa begini bisa begitu Nah sudah Padahal naik tuku mungkin dari hasilnya itu ya Tidak sampai Mungkin hanya puluh ewe polimang ewe Terus diberikan, dibumboni dengan macam-macam ucapan-ucapan Bisa begini, bisa begitu, bisa tertarik yang tidak mengerti Karena sehingga orang mengerti, orang mengerti Kalau yang sudah mengerti, tidak mau Karena sehingga orang mengerti rumah sana tenanan, tidak mengapus itu Harga puluh di tol seket Terus mulai Kasih bonus, bener Mungkin itu ya Barang kekuat sepuluh payu seket Ngekei bonus wong-wong sing Adol ke dagang kamu kan Jadi untuk ngukih Nah maka kalau kamu tadi mengatakan ragu Jalan keluarnya jelas Nabi kita mengatakan Tak mayu ribuka ila malayu ribuka Tinggal yang kamu ragu Kerjakan yang kamu tidak ragu Udah Yang jelas-jelas Yakin halal itu aja udah Sekarang banyak orang Mencari uang Tidak memikir ini halal atau haram Itu pun sudah dikatakan Rasulullah Kan datang suatu zaman Orang jarang mencari Makan Tidak peduli lagi Tentang halal dan Haram Itu ada hadisnya Malah ada hadis Nabi Akan datang suatu zaman Orang mencari nafkah Untuk pentingan keluarganya aja Sulit Kecuali dengan cara yang Haram Kalau dengan cara yang haram Mudah mencari cara yang halal Sulit Ketika Nabi mengatakan begitu Kasabat bertanya Ya Rasulullah Apa pesanmu kepada kami Kalau mendapati zaman seperti itu Mencari makan Dan juga sulit Kecuali dengan cara yang haram Kalau ngalami zaman seperti itu Terus pesanmu apa Nabi pesan Waalaikum bilharof Tidaklah kamu lari Lari kemana Tanya Fainal mahrof ya Rasulullah Tuh larinya kemana Kalau mengatakan zaman seperti itu Larinya kemana Nabi menjelaskan Ilallah wa ilah Rasul Larinya kepada Allah Larinya kepada Rasul Kalau lari kepada Allah Ya Tahu Jangan Tuh mencari Makan Yang Mudah dengan cara yang haram Yang halal agak sulit Tapi Allah perintahkan Puluh Mimma fil ardi Halalan Toiban Makanlah apa yang ditumbuhkan oleh Di bumi ini Yang halal dan yang baik Kalau memang Allah Memerintahkan suruh makan Yang halal dan yang baik Sesulit apapun Mesti ada itu Memang tidak semudah Kalau mendapat Mencari rezeki Jangan cara yang haram Ya Cara yang haram Kalau cari yang halal Zamannya Zaman Edan Begitu Sulit Dan Gula Gampang Gandeng Zaman Edan Melu Dan Rai Dan Orang Uman Gila Lalu Udah gitu Itu Nggak ada Kalau dalam Islam Walaupun zaman Edan Nek Wih dititakan Dati Weng Waras Ojo Kepingin Edan malah sing itani do tambah no no ben waras orang kok sing waras terus melu dan lo kan caku edan kabeh kok aku waras diwe malah isin lo orang waras kok isin aku wale itu cara berfikirnya ya memang ada zaman orang jujur ini malah disingkir-singkir walah zaman seki kok jujur jadi orang jujur ini sekarang long kok masak orang jujur nemu barang nanti diumum ke orang umumi kita di jokowi ke atas tasway di delik kita disilet malah aku nemu umum ke ini kleru zaman seki rainek zaman jujur ini rainek nah ini jenisnya orang waras melu edan maka lari pada Allah bagaimanapun juga sulitnya mencari jaran yang halal, jangan sampai kamu makan yang haram sebab kita enak makan yang haram gampang boleh tapi risikonya makanan yang haram nanti terhalang terkabulnya doa makanan yang bisa kamu makan itu tumbuh daging yang dari makanan haram tadi haram masuk surga sehingga dengan kata lain orang yang makanannya makanan yang haram doanya tidak terkabul di samping itu haram masuk surga ya kalau masuk surga itu enak gue surat makan tapi masuk surga gak ada tempat samping itu kamu berdoa seperti apa tidak akan dikabulkan doanya samping itu walaupun kamu mempunyai harta yang banyak tapi kalau diperoleh dengan cara yang haram tidak ada berkahnya walaupun kamu banyak harta dirimu jiwamu tidak pernah merasa cukup ini gerangsang kurang tapi kalau rezeki yang halal itu membawa berkah kecukupan walaupun kita sidik bandan tapi yang merasa yang mempunyai itu tidak merasa kekurangan apa-apa sudah merasa cukup kalau kamu lihat sayangan tv itu atau baca-baca ya kabar itu ya orang itu kalau korupsi berapa ratus berapa ribu orang keripu orang korupsi ribuan memang enggak itu korupsi 5 ribu korupsi 5 ribu selawai biasanya kalau korupsi berapa miliar atau triliunan ini korupsi 5 ribu tidak tersisa timbang korupsi orang pada tersisa tidak tidak orang yang korupsi triliunan miliaran bayangkan 1 ribu 1 miliar bayangkan 1 miliar berapa 1 triliun nulis nulis 1 triliun rupiah 1 ribu 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 2 ribu 1 ribu kurang 1 ribu kurang saya yakin apa yang dikatakan nabi ini masalah dunia gue tambahin sepira urusan dunia itu tidak akan pernah merasa cukup cukupmu kalau urusan dunia itu nanti kalau kamu sudah dikubur maka nabi ketika menyebabkan tentang dunia itu manusia itu kalau diberi satu lembah sadaratan isi emas kabih apa cukup tidak mesti dia minta yang kedua dua lembah lagi dua lembah emas semua apa merasa cukup tidak dia mesti minta yang ketiga sampai ditutup oleh nabi hadis nabi tadi cukupnya anak adam tentang dunia itu kalau sudah ditimpun oleh tanah menerung diuruki itu kalau pilih menung saya tidak tahu cukup masalah dunia itu menjelaskan hartanya tidak berkah itu miliaran triliunan kalau saya saya nyolongi kurang saja nah asing duitnya tidak mungkin dianggap menderita ternyata tenang-tenang saja malah tidak pernah merasa kurang nemu barang pun diumumkan tidak mau karena ini bukan milik saya apa menyolong mengapa tidak mau karena sudah cukup dengan apa yang ada itu indahnya untuk mengatur kehidupan manusia mau orang mengerti agama mau jadi apa orang akan apik mau memilih jadi apa kalau tidak mengerti agama tidak baik urusan keuangan korupsi urusan apa jabatan tidak amanat tidak mengerti agama diberi amanat apapun amanatnya dipegang teguh karena kalau saya tidak pegang amanat ini identitas saya sebagai orang mu'min berubah menjadi munafik mu'min itu dijamin masuk surga kalau jadi munafik di neraka yang paling bawah hati-hati hati-hati jangan sampai kita mengikuti ngahlaku setan ayat tadi kelanjutnya begitu wahai manusia makanlah tumbuhkan oleh Allah di bumi yang halal dan yang baik jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan kalau setan itu untuk makan mencari makan tidak usah mikir halal haram yang penting saya mau ada selera makan yang penting bisa mudah diambil orang keunangan ambil itu langkah setan maka orang yang setan itu musuh yang nyata karena setan itu selalu mengajak buruk mengajak keji maka jangan sampai ditemani jangan sampai berkomromi bersahabat dengan setan dalam hal apapun terima terima terima